Kalau Anda yang ditinggalkan belum rela, belum diadili, maka arwahnya masih berkeliling di sekitar rumah, masih ngasih kode-kode, karena apa Anda belum bisa ikhlas? Eh, saudara, pengadilan khusus, pengadilan pribadi, tidak ada hubungan dengan keikhlasan atau juga tidak ada hubungan dengan cara mati. Pengadilan pribadi itu kapan? Saat kematian. Dalam bahasa saya, detik ketika orang mati. Saya menggunakan istilah itu untuk menekankan detik orang mati diadili karena apa? Kadang-kadang orang Katolik mendengarkan pengajar-pengajar yang tidak tepat, masih nunggu pengadilan terakhir. Oh, tidak nunggu, saudara. Saat kematian itu jelas, sudah ada. Tadi tentang Lasaruh, tentang penyamun tadi mengindikasikan adanya pengadilan. Lalu satu persatu, sesuai dengan kematian itu. Saya diadili sendiri, Anda sendiri. Sementara itu, pengadilan terakhir itu akhir jaman semua orang bersamaan. Itu perbedaannya. Tetapi ada satu persamaan, yaitu final. Pengadilan khusus, hasilnya sudah persis sama nanti dengan pengadilan terakhir. Itu artinya final. Jadi bukan berarti pengadilan pertama nanti kemudian bisa berubah, tidak. Anda di surga pada saat mati itu, tetap nanti Anda di surga pada saat pengadilan terakhir. KGK 1022 mengajari kita, detik kematian ada pengadilan. Maka kalau ada pengajar, misalnya mengatakan, enggak, itu nanti masih nunggu 40 hari. Pengajar itu meskipun Katolik, bahkan meskipun dia seorang pastor, menyatakan sesuatu ajaran yang bukan Katolik. Karena gereja Katolik mengajarkan dengan sangat jelas dalam KGK 1022. Jadi hati-hati Anda mendengarkan pengajar-pengajar yang mengatakan, enggak kok, itu nanti masih nunggu 40 hari, malah ada yang nunggu nanti sampai 100 hari, atau ada yang nunggu akhir jaman. Ada juga yang mengaitkan dengan persoalan-persoalan psikologi, mereka yang ditinggalkan. Contohnya ada pengajar yang mengatakan, itu nanti nunggu kerelaan kita. Kalau Anda yang ditinggalkan belum rela, belum diadili. Maka arwahnya masih berkeliling di sekitar rumah, masih ngasih kode-kode. Karena apa? Anda belum bisa ikhlas. Eh, saudara, pengadilan khusus, pengadilan pribadi, tidak ada hubungan dengan keikhlasan atau apapun. Juga tidak ada hubungan dengan cara mati. Cara matinya biasa, kena virus corona, tabrakan, hilang, hancur, bahkan enggak ditemukan, semuanya sama. Tidak dipengaruhi oleh cara mati. Tidak dipengaruhi juga oleh ikatan duniawi dalam arti, mungkin yang ditinggal sedih sekali, belum rela. Harus dilepaskan supaya dia perginya cepat, atau biar segera lepas. Enggak ada hubungan, saudara. Anda yang ditinggal ikhlas atau tidak, orang yang meninggal tetap diadili. Cerita yang selama ini beredar, atau beberapa mitos, atau sesuatu yang dipercaya, itu tidak benar. Kalau kita tidak ikhlas, nanti jalannya enggak lapang. Lapang-lapang saja. Itulah ajaran Katolik. Jadi kalau Anda mengutip KGK 2022, Anda di situ tahu, saudara. Tahu bahwa apa? Beberapa pengajar dari kita tidak persis mengajarkan iman Katolik. Sangat disayangkan, ketika ada pengajar Katolik, tidak mengajarkan iman Katolik, malah mengajarkan iman-iman yang lain. Memang dalam iman yang lain ada itu. Sebelum 40 hari, itu rohnya masih berkeliaran dekat rumah. 40 hari itu full, langsung naik. Contohnya kultur saya sendiri, kultur Jawa itu mengajarkan begitu. Kalau 40 hari itu baru lepas, gitu. Enggak. Enggak begitu. Detik itu juga lepas. Dan detik itu juga dia mati, diadili. Tidak bergantung pada ikatan apapun dengan materi, ataupun dengan perasaan-perasaan kita yang ditinggalkan mati di dunia ini. Itu kebenaran iman di dalam gereja Katolik. Dan tadi sudah saya sampaikan juga, landasan-landasan Alkitabiahnya sangat jelas mengenai itu. Saya nggak percaya, Pastor. Ya, itu urusan Anda. Tidak percaya. Tugas saya menyampaikan ajaran gereja Katolik. Percaya atau tidak, itu kan saya nggak bisa mengatur. Tugas saya sebagai pengajar, ini loh, ajaran Katolik. Kalau mau jadi orang Katolik yang mengikuti ajaran Katolik, percayalah ini. Kalau nggak percaya, ya nggak tahu itu. Anda mungkin harus berjuang lebih kuat untuk sekuat tenaga menyesuaikan diri dengan ajaran gereja Katolik. Itu sebenarnya tugas saya untuk menyampaikan ini. Saya juga sedikit mengoreksi beberapa pengajar yang saya dengar di internet, di YouTube, di beberapa tempat yang saya dengar pengajar Katolik, tetapi sayangnya tidak mengajarkan rute kematian menurut gereja Katolik. Tapi malah menurut iman yang lain. Itu sebenarnya sayang sekali. Sayang sekali. Tidak membawa pada kebenaran yang sejati. Mungkin tampaknya bagus, tampaknya masuk akal atau apa, tapi sebenarnya tidak membawa pada kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang diwartakan oleh Yesus Kristus melalui para rasul sampai kepada gereja diteruskan kepada kita. Itu yang disebut kebenaran sejati. Di mana sih ya? Di gereja Katolik itu. Kemudian kita bicara mengenai surga dan neraka. Tadi kan kekal ya. Detik orang mati ada di surga atau neraka dan kekal. Atau surga tertunda namanya purgatory. Itu istilah saya ya. Surga tertunda istilah saya. Kalau kita mengkalimatkan dalam kalimat lain, sumbernya jelas. KGK 1021 sampai 1041. Jadi apa yang saya katakan itu nanti acuannya jelas. Anda bisa ngecek apapun yang saya katakan dalam KGK 1021 sampai 1041. Anda cek saja. Kalau ada perkataan saya yang salah, pasti ketahuan dari KGK di situ. Pengadilan yang pertama tadi itu, kemudian memutuskan surga atau neraka. Pilihannya ada dua. Maka saya memberi istilah dua pilihan. Tetapi caranya ada tiga. Dua pilihan itu hanya surga dan neraka. Maksudnya caranya tiga itu bagaimana? Kesurga langsung, neraka langsung, tapi kesurga ada dua cara. Ada yang langsung, ada yang tertunda melalui penyucian. Surga langsung, neraka langsung, surga tidak langsung atau surga yang tertunda. Ini purgatory. Dalam Alkitab, adakah Romo? Kata purgatory tidak ada. Tetapi ada. Gereja Katolik hanya memberi nama. Jadi perihalnya ada, tapi tanpa nama. Lalu gereja Katolik memberi nama, itu penyucian atau purgatory. Yang itu kemudian dirumuskan oleh gereja Katolik, KGK 1031. Purgatory. Kemudian purgatory itu lebih nempel kepada surga, karena sangat berbeda dengan neraka. Sama-sama tersiksa, tetapi berbeda siksaannya. Neraka tersiksa total, purgatoryum tersiksa karena kangen, rindu belum kesampean. Itu gambaran yang lebih mudah.